Halo teman-teman, kembali lagi di channel kami The Sidarta Pada hari ini saya akan pengen sharing tentang satu buah jam tangan yang sangat spesial ya teman-teman Kalau menurut saya ini sangat spesial, yaitu adalah dari merek Rolex yang tipenya namanya Sky Dweller Blue Nah, di video kali ini saya akan mereview teman-teman detailnya seperti apa Dan juga pengen menjelaskan sama teman-teman fungsinya itu gimana sih cara men-settingnya dan lain-lain Jam tangannya ini teman-teman, kita lihat Ini adalah Sky Dweller Blue Saya terus terang awalnya melihat jam ini gak terlalu demen ya Karena ngerasanya ini 42mm dialnya saya pikir ini cukup kebesaran Lalu ini kan flutth bezel ya, bukan pakai keramik Saya pikir flutth bezel, aduh kalau di foto itu gambarnya kayak kurang joss gitu Terus dia punya ketebalan ini 14,1 kalau gak salah 14,1mm yang saya pikir aduh ini akan ketebalan Nanti saya, kameranya saya deketin ya teman-teman biar teman-teman bisa melihat Lebih deket lagi Intinya tapi ternyata semua itu salah teman-teman Pada saat saya lihat aslinya Wah, kalau teman-teman pernah lihat di foto Sky Dweller Oh kok kayak besar ya, oh ini kayak begini Ternyata enggak teman-teman 42mm menurut saya ini kecil loh Cocok kok untuk tangan-tangan Asia gitu gak apa-apa Dan ternyata flutth bezel pun bagus teman-teman Gak kayak kalau di foto-foto kan kesannya besar banget ya Kalau di foto kan seringnya close up gitu Nah langsung kita cek aja dengan sudut pandang yang lebih dekat Nah teman-teman bisa lihat disini ya Ini memang masih shield sih teman-teman Ini dialnya blue ya Sunburst jadi kalau kena sinar matahari Tuh ada efek sunburstnya Terus terang memang jauh lebih bagus ketika lihat langsung sih Daripada kalau di gambar atau di foto menurut saya Lalu ini dia stainless steel ya Terbuat rantainya semua terbuat dari stainless Bahkan tengahnya pun center linknya yang mengkilat ini dari stainless steel Kalau saya gak salah stainless steelnya tipe 904L ya Jadi di video awal-awal saya bicara tentang Submariner Disitu dikasih lihat sejarah-sejarah bahwa tentang Rolex itu apa Dan stainless steel 904 itu campurannya apa sih Ada mangan, ada nikel kalau saya gak salah dan lain-lain Nah ini dia punya Dia punya ini ya Dia punya buckle ya Ini namanya buckle Ini beda dengan yang sport model Dia ini tipikalnya bisa di Nah di Seperti ada pairnya disini Jadi kalau sport model kan ada kayak ceklekan kaitan gitu ya Kalau ini gak dia sistemnya ini Karena ini bukan sport model tuh Nah bisa digituin Lalu kalau teman-teman lihat Sekarang kita lihat dulu dari Fungsi-fungsinya ya teman-teman Sebentar teman-teman Saya ganti dulu ininya Oke Sekarang sudah lebih baik teman-teman Saya sudah memakai tripod Agar bisa memegang ini dengan dua tangan Yang pertama si braceletnya ini Dia bisa di adjust sedikit ya 5mm Jadi ini kalau saya cabut Aduh Nah Jadi kalau dicabut teman-teman bisa lihat Nah Ini braceletnya bisa diperpanjang Seperti ini extension Kalau dipendekin dia begini Teman-teman bisa cek Nah Begini teman-teman Dia bisa begini Emang agak keras ya teman-teman Jadi bisa diginikan teman-teman Ini adalah extension Kalau dipendekin Nah kayak gini Saya tekan nih Nah Ada bunyinya denger ya Nah ini lebih pendek 5mm Kalau dicabut Yang seperti tadi Nah Lalu Cara men-setting Cara men-setting Saya pengen cerita Seperti biasa Ini dibuka dulu ya teman-teman Ini kita buka dulu Nah Seperti ini Power reserve Seperti biasa Nah Bentar ya Saya cek dulu Teman-teman bisa denger ya Saya deketin ke Saya deketin dulu ke Dekat suara Agar teman-teman bisa mendengar Bagaimana bunyi Power reserve nya Nah Kalau saya cek ya teman-teman Bunyi power reserve nya Itu solid Jadi Setiap putaran itu Kan bunyinya Tik-tik-tik Terp-terp-terp Gitu ya Dia gak ada yang Jedak gitu Kalau teman-teman bisa lihat Di video saya sebelumnya Tentang GMT Master Root Beer ya Itu Jedak teman-teman Ada Jadi kalau Kalau diputer Jadi puternya agak banyak Dia ada sedikit banget Jedak Gak rapi Seperti ini Ini Mirip Yang Tipe Submariner Jadi waktu saya Cek di tipe Submariner pun Bunyi power reserve nya Itu gak ada jedak Jadi Rapi gitu Setiap Setiap putaran itu Ada bunyi Terk-terk-terk Gitu Rapi Nah Yang pertama Yang saya cukup kaget Ternyata ini bezel Bisa diputer-puter Teman-teman Tujuannya apa Karena ini adalah Jam yang Salah satu complicated Watch by Rolex ya Jadi si bezelnya ini Ini saya Kalau puter ke yang Paling Sebentar ya Paling kanan dulu ya Paling kanan dulu Ini adalah posisi netral Dimana Kalau saya puter ini Ini kan Nah ini kan power reserve ya Ini power reserve Kalau saya Tarik Ini adalah netral Mau puter ke depan Puter ke belakang Gak ada bunyi apa-apa Ya teman-teman bisa lihat Gak ada bunyi apa-apa Tapi kalau saya puter Sekali ke kiri Nah ada bunyi ceklik Sampai ceklik Ini untuk Ngeganti tanggal Putaran pertama adalah Untuk ngeganti tanggal Tuh Tanggal tujuh Tanggal delapan Tanggal sembilan Dan Yang uniknya di Model ini Teman-teman bisa lihat Ini ada Put Di atas Setiap Jam 12 ya Jam 1 Jam 2 Ini ada putih Dan Di jam 3 ini ada merah sendiri Ini menyatakan bulan Januari Februari Maret April Contoh ya Tanggalnya saya Pundurin ya Tanggalnya saya pundurin Ini kan kita di bulan April Nah Kita mundur ke 31 Maret Tapi ketika Kita masuk ke April Tuh langsung masuk ke April ya April kan cuma ada 30 ya Dia setting sendiri Tanggal sampai Tanggal 30 Kita lihat nih Kita lihat teman-teman Tuh Oh sampai 31 ini Tuh Januari Februari Maret April Nah Ini Ini perlu di Cek sih teman-teman Coba Kalau Februari ya Oh Saya tahu teman-teman Ini karena kita Lagi nyeting pakai ini Teman-teman Karena kita ini Lagi nyeting pakai ini Tapi kalau misalnya Nanti di April Jalan sendiri Nanti Dia bisa Setting sendiri Jadi ini hanya bisa diganti Itu setahun sekali Sebenarnya Ketika tahun kabisan Sekarang saya balikin lagi Ke tanggal 7 ya Teman-teman Saya balikin lagi Ke tanggal 7 Ini untuk Perputaran yang pertama Perputaran yang kedua Ini Kita Ngeganti Jamnya Hournya Hour Hour marker ya Seperti GMT Master Hour marker ini Saya klik lagi ke sini Perputaran yang ketiga Ke kiri lagi Ini untuk mengganti Jarum menit Dan Buletan yang di tengahnya ini Menunjukkan dual timenya Kita kasih contoh ya Kita kasih contoh Kita kasih contoh Nah ini kan sekarang tanggal 8 ya Teman-teman Saya mau set dulu Misalnya Hari ini jam Ini contoh ya teman-teman Misalnya jam 2 Nah kalau jam 2 Berarti di sini Nah Kalau Jam 2 kurang 4 misalnya Dual timenya Ini menunjukkan 14 Tangat yang titik ini 13 Berarti jam Ini saya Setting waktu Singapura ya Atau Waktu Di Malaysia misalnya Jadi kalau kita jam 2 kurang 4 Di sana jam 3 Jam 15 sorry Jam 3 PM kurang 4 Jadi ada dual timenya Ya kurang lebih seperti itu Dan mau melakukan power reserve Dimanapun bisa Teman-teman Lihat ya Saya paling suka Kalau udah beres ini Saya balikin lagi Bezelnya ini ke Mode Normal Dimana netral Tuh Ini gak bisa apa-apa Ini adalah Gear netral Jadi Ada 4 ya Ada 4 Gearnya ini Yang paling kanan ini Netral Lalu ganti tanggal Lalu ganti Hour marker Lalu ganti Minute marker Dan dual time Yang di tengah ini Itu fitur Yang dimiliki oleh Complicated watch Sky dweller By Rolex Nah Apa sih yang dimaksud Dengan Rolesor ya Rolesor itu Adalah gabungan Dari Dua Jenis Jenis logam Yang Dimiliki oleh Jam tangan Rolex Ini termasuk Rolex Rolesor ya Sorry Ini saya Benerin dulu Teman-teman Ini saya tekan Dan Ada Nah Akhirnya bisa ya Ini sudah beres Saya kunci lagi Jangan lupa Ini di kunci ya Teman-teman Karena kalau Kita lagi cuci tangan Apalagi lagi zaman Seperti ini Kita sering cuci tangan Sedang memakai ini Kayaknya Kurang bagus Kurang bijak ya Karena air bisa masuk Nah Rolesor itu adalah Gabungan dari Dua Logam Ini bezelnya Terbuat dari White gold 18 karat Teman-teman Ininya semua Dari Stainless steel ya Ini dia masih Silt sih Ini dari Stainless steel Dan kacanya Seperti biasa Crystal sapphire Dan saya baru Tau loh teman-teman Disini nih Di bagian bawah Rolex ini Itu ada sinar Ada sinar Laser ya Kelihatan gak ya Coba Saya perjelas Teman-teman bisa lihat Tuh teman-teman Nanti kalau Ada sinar laser Itu bentuknya Crown Crownnya Rolex Tuh Teman-teman bisa lihat Di angka 6 Di angka 6 Dekat Swiss made Ini nih Teman-teman Kelihatan gak ya Coba Saya perjelas lagi ya Baru tau Ternyata Setiap jam Rolex itu Ada itu tuh Teman-teman Tuh Teman-teman Kelihatan ya Samar sekali Ada sinar Seperti crown Crownnya Rolex Gitu Laser Maksudnya Tuh Teman-teman Kelihatan gak Kelihatan ya Ada bentuk Nah itu tuh Disini keliatan sudutnya Saya baru tau Ternyata setiap jam Rolex itu Memiliki itu Teman-teman Baru tau Kalau teman-teman Yang baru tau juga Teman-teman boleh komen ya Disini Nah Jadi ini Salah satu Model yang Awalnya Saya lihat Gak terlalu suka Tapi kok Makin dilihat Makin oke ya Gak tau kenapa Malah saya Lebih memilih Skydweller ini Daripada Sportwatch SportsOS yang Kayaknya Hype banget gitu Kalau dipake di tangan pun Pas teman-teman Saya kasih liat Teman-teman ya Teman-teman bisa liat Disini Pas banget Gak terlalu besar sih Bentuknya Pas aja gitu Dan Mau dipake Santai Pake celanda pendek Bisa Pake jeans Bisa Mau dipake rapih Juga oke Dan Blue sunburstnya itu Mantap sih Teman-teman Ya Mungkin itu dulu aja Teman-teman Sebelum Saya tutup Saya mau Seperti biasa Saya ganti dulu Viewnya ya Teman-teman Nah teman-teman Kalau saya pribadi Sejauh informasi Yang Saya Dapet ya Teman-teman Kalau teman-teman Nyari model-model Yang Cukup hot ya Misalnya Contoh Daytona White Panda Atau Daytona Black Atau Skydweller Blue Itu Kalau teman-teman Hanya ingin memiliki Satu Atau mungkin Ya satu lah Satu jam lah Saya boleh saran Teman-teman Ya udah sih Beli di grey market aja sih Teman-teman Tapi yang trusted ya Karena kalau nunggu Untuk di Authorized dealer Lama teman-teman Pertama lama Dan Biasanya Zaman sekarang Authorized dealer itu Dia hanya Membunyai Mulai memberi Sportworks itu Dari Submariner hitam dulu Yang date or no date Ataupun misalnya Mungkin explorer Teman-teman Atau Yang biasa-biasa dulu Jadi Kalau untuk Dapetin sampai Daytona putih Daytona hitam Atau mungkin Skydweller Skydweller biru Terutama mungkin Indonesia ya Saya gak tau kalau Di negara-negara luar Yang misalnya Penduduknya Cuma sedikit Misalnya Kayak di Di mana Di Santorini Misalnya Di kota Santorini Di Yunani ya Nah Saya gak tau Apakah disitu Mungkin lebih gampang Atau mungkin Di Leichenstein Apalah Misalnya Negara-negara yang Seperti itu Mungkin Bisa Dapat Lebih Gampang Disana Daripada Kalau di Indonesia Bayangin aja Dari Berapa ratus Juta orang ya Walaupun Mungkin gak Semuanya Tertarik ke sini Tapi maksudnya Anggaplah 10% nya lah 260 juta 10% 26 juta Tertarik kepada Hot models Misalnya Atau mungkin 5% nya deh 13,5 juta orang Yang tertarik kepada Hot models Antrianya itu Terlalu Gak worth it Untuk ditunggu Sih teman-teman Dan Biasanya untuk Mencapai Bisa dikasih Penawaran sampai Daytona White Atau Daytona Black Atau mungkin Skydweller Blue ini Itu teman-teman Mesti Belanja yang cukup banyak Sih Jadi I think It's okay Untuk kalau teman-teman Yang hanya ingin memiliki Satu Rolex watch Yang benar-benar Anda pingin Silahkan aja Di trust that dealer Anda Ataupun Mungkin ada Teman yang mau jual Ke teman-teman Selama Teman-teman bisa Ngecek bahwa Itu memang asli Dan kondisinya Teman-teman Atur aja Dengan kondisi Yang ada Dengan harganya Gimana Kalau memang cocok Go on Saya bilang Jadi kesimpulan terakhir Mengenai Skydweller Intinya Saya gak Nyangka Bahwa Flute Bezel pun Bisa menjadi Salah satu Favorit Yang oke banget Bukan Bukan seperti Ini bukan Sport watch Teman-teman Ini Turunannya Datejust Mungkin ya Datejust Yang lebih kompleks Tapi Sporty looking Karena dia juga Bukan jubilee bracelet Dan dia punya Lebih gede Dan punya Fungsi dual time Seperti Perpetual calendar Jadi Ada bulan Ada tahun Sama tanggal Bisa dilihat Oke itu aja Teman-teman Dengan kondisi Hari ini Dimana virus Banyak Mewabah Mari kita berdoa Bareng-bareng Kita berusaha Bareng-bareng Agar kondisi ini Bisa cepat selesai Sehingga kita bisa Beraktifitas Seperti Dahulu kala lagi Ketika belum ada Wabah virus Yang paling penting Adalah sekarang Kita makin deket Sama yang di atas Teman-teman Pencipta kita Kita makin Bisa beradaptasi juga Kita fokus Kepada Keluarga kita Bisa mendapatkan Quality time Yang lebih baik Mau Nggak mau Teman-teman Dalam hal kerjaan Harus beradaptasi Dengan working from home Anak-anak pun Homeschooling Yang pasti Saya berdoa Untuk teman-teman juga Semua yang Menonton video ini Teman-teman Terus dilindungi Diberi kesehatan Yang terbaik Dari Kehidupannya pun Dari pekerjaannya pun Terus diberkati Sama Tuhan Terima kasih Teman-teman See you in next video Terima kasih Terima kasih